Pertanyaan berikutnya, salam Pak Pendeta, mau bertanya tentang hal berdoa. Di Injil Matius pasal 6, ayat ke-6, disitu menyatakan bahwa Tetapi jika kau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang berada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat, Bapamu yang berada di tempat tersembunyi, melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, maksud daripada tersembunyi, apakah kita berdoa harus bersembunyi baru kita berdoa, diterima atau bagaimana? Terima kasih dari Markel. Tidak, tidak bermaksud demikian. Ini kan konteksnya adalah sebelum ini Tuhan Yesus mengkritik praktik doa dari orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu adalah bangsa yang berdoa. Mereka mungkin tidak ada bangsa yang mempunyai kebiasaan doa yang begitu hebat seperti orang Yahudi. Mereka punya doa yang namanya doa Shema. Itu di dasar ulangan 6. Itu mereka harus ucapkan dua kali sehari, pagi dan malam. Lalu juga mereka harus mempunyai doa yang namanya doa Shemona Esra. Shemona Esra itu adalah doa 18. Mereka harus mengucapkannya setiap hari. Lalu mereka ada jam doa tiga kali sehari. Tiga kali sehari itu jam 9 pagi. Lalu juga jam 12. Lalu juga jam 3 sore. Itu harus. Ya harus doakan. Selain itu mereka ada kumpulan doa tertulis. Kalau dapat kabar baik ada doanya. Dapat kabar buruk ada doanya. Mau berpergian ada doanya. Mau masuk kota ada doanya. Mau keluar kota ada doanya. Ada hujan ada doanya. Lalu ada petir. Lihat petir ada doanya. Macem-macem. Dapat barang baru harus ada doanya. Kehilangan barang ada doanya sendiri. Pokoknya begitu banyak doa. Nah tapi khusus untuk tiga jam doa itu mereka harus berdoa. Pada saat mereka dimana saja mereka harus berdoa. Nah tapi ini lalu akhirnya dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu yang punya motivasi yang salah dalam doa. Motivasinya adalah mereka mau berdoa supaya dilihat orang. Karena itu mereka sebenarnya ada di rumah. Tapi menjelang jam doa mereka sengaja jalan ke pasar. Lalu pas jam doa mereka mulai berdiri di situ. Apalagi itu menyolok. Orang Yahudi kalau berdoa itu kan tangan ke atas. Kepala terangkat ke atas dengan tangan diangkat. Maka pasti akan sangat menyolok. Maka orang-orang ini sebenarnya mereka kepengen berdoa di tempat umum. Supaya mereka dilihat orang. Lalu orang punci mereka. Wah ini orang hebat. Orang rohani ya. Taat berdoa dan sebagainya. Nah itu yang dikritik Yesus dalam Matius pasal 6. Lalu Yesus akhirnya mengatakan Ya mengatakan Jikalau engkau berdoa Masuklah ke kamarmu Tutuplah pintu Berdoalah kepada Bapamu di tempat yang tersembunyi Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi Akan membalasnya padamu Ini tidak berarti bahwa kita memang harus sembunyi baru berdoa Maksudnya sesuai kontesnya adalah Motivasi kita tidak boleh berdoa untuk dilihat orang Kalau berdoa mesti tersembunyi Artinya kita berdoa di keringnya tidak boleh Bagaimana kalau KKR di pinggir jalan? Pakai doa atau tidak? Ya kan? Apalagi pakai maik Ya pakai toa Itu pasti terdengar banyak orang Banyak orang tahu Itu tidak masalah Asal motivasinya Bukan untuk dilihat Bukan untuk mendapatkan pujian Jadi ayat ini harus ditafsirkan Untuk kontras dengan Kebiasaan Atau motivasi yang salah Mencari pujian Di dalam doa Karena itu Doa tak usah cari pujian dari manusia Karena Kalau kamu berdoa secara pribadi Bapamu disongka akan melihat kamu Dan dia akan membalaskannya Kepadamu Itu maksudnya Jadi bukan harfiah harus tersembunyi Tapi harus secara pribadi dengan Tuhan Dan tanpa motivasi Dilihat dan dipuji orang Ya